Kondisi iklim di Sumatera Selatan Tengah memasuki masa peralihan, dari musim kemarau ke musim penghujan. Prakiraan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, situasi ini akan berlangsung pada September hingga awal Oktober. Peralihan musim ditandai perubahan cuaca secara cepat dan tiba-tiba, seperti terjadinya hujan sporadis dan tidak merata. Sementara di tempat lain masih kekeringan, bahkan masih terdapat titik panas yang memicu kebakaran hutan dan lahan. Jadi perakhiran kami itu menunjukkan bahwa musim hujan itu mulai akan berlangsung pada sekitar akhir September hingga awal Oktober. Nah sekarang kita sedang mengalami fase transisi, di mana cuaca berubah dengan cepat tiba-tiba hujan, di tempat lain sebenarnya kering. Nah ini juga mengundang potensi bencana. Periode transisi ini rawan dengan angin kencang, puting beliung, yang menjadi ancaman bagi kita semua. Saat masa transisi, BMKG meminta warga tetap waspada. Terjadinya bencana seperti angin kencang dan puting beliung, serta gendangan air di dataran rendah. Sementara kebakaran lahan juga tetap perlu diwaspadai. Curah hujan di Sumsel diperkirakan merata mulai akhir Oktober, dengan intensitas sekitar 100 mm per bulan.